Oke, the next is main ideas of paragraphs. Main idea ini kalau diartikan artinya adalah ide utama ya. So main idea of paragraph, it means that when you read a paragraph, what do you think about the main idea or how they, what do you get in that paragraph? Jadi apa sih yang kalian tangkap setelah membaca suatu paragraph dari kalimat pertama sampai terakhir? Jadi main idea disini kalau teman-teman main sentence, maybe you just can read the first and the last, right? But for the main ideas, somehow you need to read the whole. Jadi harus membaca skimming dengan cepat dari awal sampai kalimat terakhir dari paragraph tersebut. And you need to notice that one paragraph, it must be have just one main idea. Jadi satu paragraph pasti mempunyai satu main idea ya, teman-teman ya. Bisa tadi implicit, bisa segala macam, tapi sebenarnya main idea-nya pasti cuma ada satu. Nah, untuk mengetahui topik, akan lebih mudah apabila kita sudah tahu dulu main idea-nya apa. Nah, nanti berikutnya teman-teman akan lebih paham bagaimana relasi antara main idea dan topik. Jadi, dengan main idea sebenarnya teman-teman tahu tujuan dan arah dari paragraph itu sebenarnya membahas tentang apa. Seperti itu. Lalu yang kedua, the main idea may be stated or it may be implied. Bisa jadi dia tertulis dengan jelas, ya kan? Bisa jadi juga tersirat. Ya, it may be implied. When the main idea of paragraph is stated, it is most often found in the first sentence of the paragraph. However, the main idea may be found in any sentence of the paragraph. Jadi, bisa jadi di awal, bisa juga dia muncul terus. Seperti topik atau tersirat tadi, ya. Nah, ada kasusnya juga main idea ini. The main idea may be split. The first sentence of paragraph may be present a point of view, while the last sentence present a contrasting or opposite view. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana paragraph itu mungkin main idea-nya satu, tapi terpisah, gitu loh. Terpisah dalam hal dia menunjukkan dua point of view yang berbeda. Seperti itu. And then, to find the main idea of any paragraph or passage, ask this question. Jadi, untuk mengetahui apa sih main ideanya, teman-teman perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di dalam pikiran teman-teman. Seperti yang pertama, who or what is the paragraph about? Siapa dan apa sih yang dibahas dalam paragraph itu? And the second one is what aspect or idea about the who or what is the author concerned with? Sudah tahu siapa dan apanya? Yang kedua, apa sih aspect atau idea yang dibahas terkait dengan si who dan what-nya daripada paragraph tersebut? Seperti itu. Oke. For example, in this paragraph, di paragraph ini, dia main idea-nya, jadi yang underline itu adalah main idea ya, mbak ya. teman-teman bisa lihat di sini, untuk paragraph ini, main idea-nya ada di, ada di kalimat pertama, ya, ada di kalimat pertama, tapi teman-teman, biasanya, kalau main sentence tadi kan full ya, ya nggak? Full dalam artian kalimat full gitu loh, jadi kita bisa garis bawahi ini adalah main sentence, tapi kalau untuk main idea, biasanya lebih singkat lagi daripada main sentence bahasanya. Gitu. Kita baca dulu di sini, paragraph-nya, It is often said that lightning never strike twice in the same place, but this isn't true. Go ask the forest rangers, rangers who spend their summers as firefighter, will tell you that every thundersower brings several bolts of lightning to their lookout station. Notice that the first sentence tells what the paragraph is about, the sentence that follows support the idea stated in the first sentence. biasanya teman-teman kalau untuk main idea itu lebih disingkat lagi daripada ini. Jadi misalnya, It is often said that, ini nggak perlu ditulis. Ya, gitu. diambil kesimpulannya. Ya, jadi misalnya, For example, the contrary of the lightning strikes, for example, like that, jadi lebih panjang ya, lebih panjang daripada topik, tapi lebih pendek daripada main sentence, seperti itu. Atau contohnya di sini, di paragraf kedua, sorry, maksudnya contoh paragraf yang nomor dua, ini, kebetulan, main idea-nya ada di akhir. Ya nggak? Costs were low that year and the output high. There were a good person for each job and the market remained firm. There were no losses from fire. All in all, it was the best years in the history of the company. Nah, ini ada di akhir. Note that the first three sentence give details to explain why it was the best year in the company history. Jadi, kalimat, tiga kalimat pertama, ini adalah supporting sentence tadi ya, namanya ya, di mana dia menjelaskan pertanyaan ini, why it was the best year in the company history. Lalu ada di paragraf ketiga, contohnya, di sini, dia ada di kalimat ke dua ya, karena kalimat pertamanya adalah introduction-nya aja. There are great numbers of deer around here. This whole area is great country for hunter and fisherman. main idea is stated in the second sentence. main idea ini bisa jadi sama persis dengan main sentence-nya, teman-teman, bunyinya bisa jadi seperti itu, tapi bisa juga di persingkat. Ya, misalnya seperti ini. Di sini kan, misalkan ini tahu ya, tempatnya di mana. The whole area is a great country for the hunters and fishermen. Jadi ini bisa dikatakan yang inilah adalah main idea-nya. Gitu. Tapi ada juga kadang kan main sentence-nya panjang, gitu kan ya mbak ya. Kayak yang sebelumnya tadi, ada main sentence-nya panjang, Nah, itu perlu di perlu dipersingkat lagi untuk mendapatkan main idea-nya. terkadang ini bedanya antara main idea dengan main sentence. Kalau tadi main sentence mungkin bacanya di awal, di akhir aja. Tapi untuk main idea teman-teman perlu baca seluruhnya ya, enggak? Perlu baca seluruhnya. Kenapa? Karena bisa jadi dia tercermin di paragraf pertama dan paragraf terakhir. Lalu, teman-teman simpulkan apa sih main idea-nya seperti itu. For example here, advertising affects our lives everyday. Jadi, di paragraf pertama ini adalah mencerminkan main idea. Di terakhir, itu dipertegas lagi oleh penulisnya. No one aspect of American life is untouched by advertising. Tidak ada aspek kehidupan orang Amerika yang tidak tersentuh oleh periklanan atau advertising. Nah, kira-kira apa main idea-nya kalau seperti itu? Tapi ini kayaknya American advertising. About advertising. Nah, nanti kalau misalkan cuma tentang advertising. Singkat ya, mbak ya. It's about advertising. Itu topik namanya. kalau misalkan main idea itu lebih panjang lagi daripada jadi lebih spesifik daripada topik. Topik itu luas. Contohnya seperti ini. Misalnya, mbak-mbak diminta untuk membuat satu paragraf. Misalnya, past writing gitu kan. Disuruh buat satu paragraf tentang topiknya adalah tentang kegiatan sehari-hari misalnya. Tentang topik. Hah? Misalnya ya, tentang hobi boleh. Misalnya tentang hobi nih. Saya mau bahas tentang hobi misalnya. Hobi itu topik ya, mbak ya? Hobi itu topik. Nah, pada saat saya minta mbak-mbak semua untuk menulis tentang topiknya tentang hobi, mungkin ada yang membahas hobi yang menantang nih. Hobi yang menantang misalnya, mungkin ada yang suka bagi jamping. Ya enggak? Mungkin ada yang suka hiking. Hiking. Hiking ke gunung Alisan ya, mbak ya? Misalnya. Atau hobi-hobi yang lain yang cukup menantang atau adventure gitu ya. Nah, itu main idea-nya lebih jelas lagi ya kan. Teman-teman menjelaskan tentang hobi 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 yang menantang seperti apa sebenarnya isinya di situ. Nah, itu lebih lebih jelas lagi main idea-nya. Nah, nanti pada saat membuat main sentence pada saat membuat main sentence itu biasanya teman-teman harus tentukan teman-teman mau bikin main sentence-nya di awal atau di akhir. Nah, pada saat membuat main sentence di awal tentu lebih lengkap lagi bunyinya seperti itu. Jadi topik lalu jadi urutannya ya topik lalu main idea baru ke buat main sentence dan supporting sentence-nya seperti itu. Jadi, bukan teman-teman bikin cerita panjang lebar lalu ini kira-kira apa ya main idea-nya ini gak seperti itu atau eh, ternyata ini topiknya apa ya kenapa? Karena paragraf yang baik itu hanya satu main idea ya kalau misalkan teman-teman menceritakan yang pertama misalkan menceritakan tentang hobi menantangnya adalah yang satu bagi jumping misalnya tiba-tiba masih di paragraf yang sama menjelaskan tentang hiking nah itu kan gak nyambung ya gak itu kan gak nyambung ya main idea-nya ada dua disana ya nah harus dipisahkan paragrafnya seperti itu itu paragraf yang bagus seperti itu oke di in paragraf 5 ini contohnya yang saya bilang tadi ya split main idea jadi main idea-nya main idea-nya disini terpisah ya dia hanya ada satu main idea tapi dibuat terpisah kenapa? karena dia menampilkan dua point of view for example here penicillin is one of the greatest of the wonder drugs it has saved thousands of lives already and will save many more in the future unfortunately it has no effect at all on most of the ills of mankind penicillin is a very good drug but it is certainly not a cure all jadi disini kan sebenarnya di awal dia bilang penicillin is the greatest of the wonder drugs ya enggak tapi di akhir dia mengatakan it is certainly not a cure all jadi kan ada ada apa namanya kontradiksi ya disini ya nah disini bisa dikatakan main idea ada di awal dan di akhir tercermin di awal dan di akhir terus menentuk kalimat apa mbak terus menentuk kan ya jadi misalnya gimana mau buat kalimatnya misalnya misalnya dari sini kan tadi awal dan akhir ya yang paragraf 5 ini ya nah teman-teman bikin satu kalimat bikin satu kalimat pendek yang lebih pendek daripada main sentence-nya ya tapi menceritakan tentang apa sih yang dibahas dan apa yang dibahas misalnya teman-teman buat disitu the positive the positive effects the positive and the limitation misalnya the positive and the limitation of penicillin kayak gitu lebih pendek kan lebih pendek ya daripada main sentence-nya ya tapi meng-cover meng-cover semuanya jadi the positive and the limitation of penicillin misalnya topiknya apa mis penicillin ya gak paham gak paham nah coba detest dulu deh oh ini masih ada saya lupa sebelum ke exercise-nya di paragraph 6 disini dia ini ya ini bentuk yang tersirat ya jadi the main idea-nya is implied do you wear glasses make sure your glasses fit well the air pieces should be at eye sorry at eye level don't try to adjust the air pieces the air pieces yourself take your glasses for adjustment to the place you bought them keep your glasses in a case when you are not wearing them this will prevent scratches keep the lenses clean a soft cloth is best for cleaning apa main idea-nya yang terakhir a soft cloth is best for cleaning ini bentuk ini bentuk yang tersirat ya mbak ya ini bentuk contoh salah satu contoh bentuk yang tersirat nah disini udah dikasih tahunya sih main idea-nya apa main idea-nya adalah how to taking care your glasses ya or the steps bisa dibuat kayak gini taking care of your glasses involves many steps seperti itu main idea-nya bener-nya bener-bener iya harus bikin kalimat sendiri memang mbak nah ini kan apa namanya gak ada disebutkan dengan jelas ya apa namanya main sentence-nya juga tidak tidak ini ya tidak jelas karena dia tersirat jadi main idea-nya pun juga teman-teman harus tentukan dari situ apa main idea-nya oke paham? sudah mulai paham ya jadi untuk main idea teman-teman bisa bikin dalam bentuk kalimat aktif ya misalnya kalau ini kan taking care of your glasses involves many steps ini kan kalimat aktif ya bisa juga dibuat dalam bisa juga dibentuk dalam bukan kalimat aktif ya misalnya teman-teman mau bikin gini the steps to taking care the steps of taking care the glasses boleh jadi dibuat jadi noun boleh kayak gitu dibuat dalam bentuk kalimat juga gak apa-apa contohnya tadi kan yang sebelumnya apa how to taking care how to taking care sebenarnya kalau how itu dia menjelaskan lebih pertanyaan tapi kan mbak jadinya nah pertanyaan jawaban dari pertanyaan itulah main idea mbak gitu jadi sebaiknya main idea tidak dalam bentuk pertanyaan karena yang ditanyakan itulah yang akan dijawab gitu kan jadi tadi misalnya who or what who or what in the paragraph ya kan and then masih ingat ini tadi nih pertanyaan untuk main idea itu who or what is the paragraph about what aspect or idea about the who or what is the author concerned with nah pada saat mbak menanyakan how to how to taking care of the glasses itu sebenarnya pertanyaan ini kan ya gak what this aspect aspek apa aspeknya adalah taking care of the glasses nah itu yang harus dibuat dalam bentuk kalimat atau non-phrase seperti itu itu adalah main idea jadi ibaratnya kalau mbak udah ketemu pertanyaan yang pertanyaan yang menjawab main idea nya apa itu berarti selangkah lagi gitu loh mbak selangkah lagi sebenarnya untuk menuliskan main idea nya oke nah disini ada tiga ya saya siapkan tiga paragraf teman-teman silahkan ditulis because there is no there is no how to say the option i didn't provide the option here jadi jadi bukan pilihan pilihan berganda ya mbak ya jadi teman-teman harus tuliskan coba dituliskan apa main idea nya seperti itu berganda berganda ya ya ah i don't that's so good but let's try Terima kasih.